Halo Sobat Antara, lagi-lagi bendera Indonesia bisa berkibar di kancah internasional, yaitu juara 1 ASEAN Cup untuk e-sport dalam kategori e-football. Siapa lagi kalau bukan Rizky Faidan, gimana kabarnya Rizky? Alhamdulillah, baik-baik. Anyway, selamat ya, kemarin udah memenangkan juara 1 ya, untuk kategori e-football ya. E-football, ya benar. Untuk timnya itu ada berapa orang kemarin? Ada sekitar 20 tim berarti kemarin, kan cepak bolanya ada 24 tim, tapi karena gak semuanya punya player e-sportnya mungkin ya, jadi yang ngirimin cuma 20 tim kemarin. 20 tim. Terus tim Indonesia sendiri ada berapa anggotanya dalam satu tim? Untuk playernya kita ngirimin tiga. Tiga? Tiga, dua, meskipun yang main cuma dua, tapi yang satu stand-by gitu, jadi cadangan. Cadangan gitu ya, oke. Gimana pengalamannya kemarin bisa diceritain dari awal kompetisinya inilah, kan belum banyak temen-temen tau, taunya cuma pas tiba-tiba final ya. Perjalanannya seperti apa? Perjalanannya seru banget sih kemarin tuh kita di grup udah bikin kejutan, kita fans pertama udah ngebantai Vietnam kan mas, ngebantai Vietnam 5-0, terus menang lagi 1-0 lawan mereka, terus di hari kedua kita ngebantai Jepang juga 5-1 meskipun di game keduanya kita kalah gitu. Itu cukup bikin orang-orang di sana tuh kayak kaget gitu, kita tuh bener-bener... Di pandang sebelah mata atau gimana? Awalnya mungkin ya, awalnya. Cuman setelah dua hari itu kayak semua orang-orang di venue tuh kayak, wow Indonesia katanya gitu. Kalian bener-bener, apa ya, kayaknya keren lah permainannya emang paling bagus gitu. Tuh, sampai si kru-kru yang bahkan yang live broadcast, bukan pemain doang gitu. Terus, ya lanjut ke 16 besar dan 8 besar Alhamdulillah nggak, apa ya, nggak ada rintangan yang berarti sih mas, kita masih bisa ngatasiin itu semua. Cuman di semifinal tuh udah mulai, apa ya, udah mulai susah karena ya, kita juga udah prediksi sih, pasti di semifinal tuh udah nggak bakalan ada lawan yang gampang lah. Untungnya kita udah siap dengan, apa ya, semua hal yang bakalan terjadi gitu mas. Kita udah siapin worst case-nya kayak gimana kita udah siapin, makanya kita alhamdulillahnya lolos ke final dan juara gitu. Lawan terberat siapa ketika itu? Buat aku pribadi sih Jepang, soalnya gimana ya? Meskipun udah ketemu dua kali ya? Ya, justru karena itu, karena ketemu jadi mereka udah bisa ngebaca gameplay kita. Gimanapun menurut aku kalau misalkan ada lawan nih, ngebaca permainan kita dari nonton, itu beda rasanya sama ngelawan langsung gitu mas. Jadi, karena mereka udah ngelawan kita langsung, pasti mereka tuh udah tau banget gimana cara kita main, apa yang biasa kita lakuin gitu. Kalau target awalnya sendiri berangkat ke Qatar waktu itu, apakah memang langsung menargetkan juara atau sekedar coba-coba aja? Buat aku realistis sih, aku top 4 aja sih mas sebenernya. Top 4? Karena kan kalau di, kalau lihat by record-nya kita itu emang kuat lah di Asia, cuman negara-negara yang lain juga gak kalah kuat gitu. Jepang, Iran, Jordan mereka juara dunia di e-football. Jadi, kalau buat aku, top 4 itu udah sangat minimal buat kita gitu mas, kemarin tuh gitu. Persiapan sebelum menuju ke Asian Cup waktu itu, apa yang dipersiapkan? Kita latihan aja, ngumpulin chemistry bertiga, terus kayak nentuin pola mainnya mau kayak gimana. Apa ya, ya pokoknya ngelatih kebiasaan-kebiasaan yang bakalan kita lakuin selama turnamen. Itu kan, setiap negara mewakilinya wajib menggunakan timnas yang ikut di Asian Cup. Bener, bener. Terus teknisnya seperti apa? Apakah setiap ability pemain tiap negara itu disamakan, terus kemudian ada spesial tiap negaranya seperti apa? Ya, ability-nya sebenarnya disamain, overall rating-nya dibikin rating 84 sampai 86. Dan itu tuh rata gitu, semua tim. Gak ada yang kurang dari itu dan gak ada yang lebih dari itu. Cuman yang ngebedain itu, mungkin dari pemain-pemain si negaranya itu kayak misalkan mungkin kalau sepak bolanya kuat, kayak Jepang, Korea, mereka itu lebih punya banyak player skill di in-game-nya gitu. Nah, sementara Indonesia itu kekurangan player skill-nya gitu. Untuk kompetisi internasional kemarin kan menggunakan sistem dual player ya? Satu tim dual player. Itu pembagian strateginya gimana? Apakah bertahan menyerang, siapa bertahan menyerang atau seperti apa? Enggak, kita pokoknya menyerang itu harus satu pikiran. Misalkan, kita komunikasi aja sih sebenarnya dan kita emang nyiapin itu dari latihan, maksudnya apa sih pola-pola yang bakalan kita pakai itu kita benar-benar latih gitu dengan baik. Jadi kalau misalkan temen kita lagi lari, nih lagi buka ruang, kita tuh udah gak bakalan miskom gitu. Karena kita tuh tahu apa maksudnya, apakah dia mau nipu lawannya ataukah dia emang cuma pengen lari lurus doang gitu. Kita tuh udah tahu. Terus kalau buat bertahan mungkin lebih simple aja sih. Misalkan ada satu yang coba nge-press, ada yang nge-rebut bola gitu kan, ada satu lagi yang nge-cover di belakangnya. Kayak gitu sih, Mas. Kalau boleh dibocorin, kemarin itu menggunakan strategi seperti apa, terus kemudian apakah ada istilahnya trik-trik yang sudah dikuasai bersama untuk bisa dikeluarkan dalam kompetisi itu? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya gak ada yang aneh-aneh sih, Mas. Cuma lebih ke, jadi misalkan di e-football ini kita kalau mau nge-goalin sebenarnya gak bisa kayak apa ya, gak bisa kayak pengen oper, 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 oper gitu doang. Itu tuh ada hafalannya gitu. Misalkan kita pengen nge-goalin, kita tuh udah punya caranya masing-masing, kita tuh udah hampir semua caranya, Mas. Nah, kita tuh tinggal ngelatih gimana caranya biar itu tuh bisa dilakuin berdua gitu, bareng-bareng. Nah, itu lebih ke arah gitu sih, kayak misalkan, kan banyak tuh apalan-apalan nge-goalinnya kita mau pakai cara yang mana nih, gitu. Berarti memang ada pattern-pattern yang sudah dibentuknya berdua gitu. Terus kemudian persiapan-persiapan khusus mungkin kan, mungkin sebelumnya kan biasanya menggunakan klub ya, kalau pertandingan atau seperti itu. Sedangkan ini kan menggunakan negara dan timnas Indonesia khususnya. Apakah ada pemain yang memang sudah kita siapkan untuk melakukan serangan atau seperti apa? Nah, untungnya di Liga kita itu, di Evel, berarti 1 bulan atau 2 bulan sebelum AFC kemarin, kita tuh kan ada Liga, ada Liga 1, di Virtual Football-nya ada Evel. Rules-nya itu adalah pakai pemain timnas, Mas. Kebetulan gitu. Jadi, kita udah bener-bener tahu seluk-beluknya, di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, gitu. Jadi, kita nggak butuh banyak waktu buat cari tahu apa sih yang bisa kita manfaatin nih kalau main berdua dari timnas, gitu. Karena kita emang udah hafal banget sama pemain-pemain timnas itu dari mulai ability-nya, rating-nya, sampai gerakan-gerakannya aja kita tahu, gitu. Kalau proses di mana Rizky mendapatkan tim atau istilahnya bertemu dengan rekan partner kedua dan ketiga, kan satu tim, tiga AIN, ya. Itu apakah ada proses seleksi atau memang itu sudah dipilih Rizky karena memang memiliki chemistry yang dianggap... Kebetulan itu tuh yang memilih PSSI-nya, Mas. PSSI. PSSI-nya. Jadi, kita tinggal nerima panggilan aja. Kita siap untuk ngambil itu atau nggak gitu doang sih kalau dari player. Nah, kalau dari Rizky sendiri, gimana ceritanya PSSI bisa memanggil Rizky untuk menjadi atlet timnas e-sport e-football ini? Mungkin karena mereka lihat dari ini kali ya, kan bisa dibilang EFL itu adalah salah satu, EFL itu liga tertingginya di Indonesia untuk saat ini, di e-football, Mas. Nah, kemarin kebetulan sebelum pemanggilan itu, jadi EFL itu lagi berlangsung dan ada dua turnamen dari EFL, ada cup, ada liga. Nah, yang pertama jalan itu cup-nya, terus aku juara satu dan dua temen aku itu juara dua dan ketiganya baru, nggak berselang lama dari situ PSSI manggil kita gitu. Mereka sebenarnya pengen ngadain kualifikasi waktu itu, cuman karena waktunya nggak sempat, jadi langsung ditunjuk dari turnamen yang paling baru gitu. Berarti memang ya secara tidak langsung itu sudah salah satu tahap proses seleksi ya? Iya, benar, benar. Untuk menjadi seorang atlet, istilahnya mewakil Indonesia lah untuk menjadi satu tim. Iya. Aku penasaran nih, lebih ke profilnya Rizky sih ya, bagaimana sih prosesnya? Rizky ini memilih atau akhirnya memantapkan diri, yaudah aku jadi atlet e-sport aja melalui game khususnya. Pastinya kan dulu bukan hanya karena suka, tapi karena memang merasa penasaran, kemudian berlanjut, kemudian mungkin juara mendapatkan sesuatu. Nah ini prosesnya seperti apa pada awalnya? Iya benar, kurang lebih kayak gitu mas. Jadi misalkan aku iseng nih ikutan turnamen, terus meskipun awalnya kalah, tapi aku kayak ngerasa penasaran. Kok masih kalah sih, perasaan aku udah jago gitu kan, kayak gitu ngerasanya. Terus akhirnya dari situ penasaran, ngulik lagi gamenya, terus sampe ikut komunitasnya dulu di Bandung. Dari situ belajar-belajar-belajar, terus udah bisa juara. Dari situ mulai semangat lagi kan, juara. Terus akhirnya ya makin kesini-makin kesini, alhamdulillahnya makin banyak gelar juga. Terus ternyata isportnya makin berkembang juga, kalau dulunya cuman mungkin turnamen di rental, di mall gitu. Sekarang kan kita udah punya, kita udah ada venue isport sendiri, udah bisa tanding di venue-venue yang beneran gede gitu loh. Bahkan online juga bisa ya? Online juga bisa bener banget. Apa yang membuat yakin Rezki ini bahwa, udah aku memang mematapkan diri pengen jadi atlet aja dibandingkan aku harus mungkin berkarir di bidang lain atau pengen sekolah dulu lebih tinggi atau seperti apa? Karena, mungkin karena kemajuan industri isport aja sih mas. Kalau dulu, mungkin kalau dulu masih di rental-rental gitu, aku juga pasti bakalan berpikiran hal seperti itulah. Mungkin aku bakalan lanjut pendidikan gitu kan, atau apa. Cuman karena kesini-kesini isport makin gede. Dan aku juga ternyata masih selalu bisa menunjukkan kalau aku tuh masih bisa di kasta tertingginya gitu selama aku bisa ya, kenapa enggak gitu sih. Kalau dukungan atau kolaborasi dengan pemerintah sendiri bentuknya seperti apa Rezki? Kan dengan PSSI pasti kan sudah terjalin ya? Nah itu bentuk-bentuk supportnya apa? Apakah memang Rezki setelah itu diambil dan dilatih untuk selalu dilatih untuk di bidang esport tertentu atau memang diberi pelatihan yang bentuk lain? Ada sih pemerintah, pemerintah tuh lewat federasinya namanya PBSI, Pengurus Besar Esport Indonesia. Jadi mereka yang nekungin seluruh komunitas esport lah. Cuman karena disini kita enggak bawa nama PBSI, melainkan PSSI karena ini undangan langsung dari AFC ke federasi-federasi sepak bola gitu. Jadi ya kemarin kita emang kerjasamanya sama PSSI aja. Kalau PBSI lebih ngurus ke esport secara keseluruhan aja sih. Sebenarnya apa sih keuntungan Rezki menjadi seorang atlet esport khususnya secara materi mungkin? Ya sama aja kayak kerjaan yang lain sih Mas bisa menghidupi keluarga, bisa beli apa yang aku mau gitu aja sih. Jadi sebenarnya memang dari esport atau menjadi seorang atlet esport itu bisa dijadikan pegangan ketika ya katakanlah let's say kita berharap bahwa ada pemasukan yang dicari disitu, bisa ya berpotensi disitu? Bisa banget, bisa banget Mas. Bentuknya seperti apa? Apakah harus memenangkan kompetisi terus atau seperti apa? Kayaknya sih awalnya harus menang kompetisi dulu karena dengan banyaknya achievement yang kita punya ya kan tim-tim juga siapa sih yang gak mau punya kita gitu Mas. Nah mereka juga kan pasti nawarin kita untuk gabung ke timnya mereka dengan nilai yang lumayan lah gitu dengan nilai yang lumayan jadi ya menurut aku ya achievement itu penting banget kita emang harus nunjukin siapa diri kita dulu baru bakalan ngikutin hasilnya gitu. Dan setelah mendapat klub baru istilahnya keuntungan-keuntungan yang positif tadi masuk baik dari streaming, iklan dan sebagainya atau memang ada sistem gaji disitu? Gaji ada, streaming juga kalau yang buat yang mau bisa terus endorse juga ada gitu. Berdasarkan apa gaji riski itu? Maksudnya saya gak bicara nominal ya tapi maksudnya prestasikah atau berdasarkan tingkatan tertentu untuk mendapatkan angka-angka tertentu gitu? Iya sih kayaknya berdasarkan prestasi sih Maksudnya prestasi berarti ya terus apa yang bisa diajarkan oleh riski kepada teman-teman yang ingin khususnya pemula ya yang ingin menjadi atlet e-sport ini? Apa ya pokoknya kalau emang pengen jadi atlet e-sport ya seriusin aja dulu dari niatnya diseriusin terus mungkin karena sekarang udah punya e-sport tuh udah jelas maksudnya kalian kalau mau merintis karir harus kemana harus kemananya tuh udah jelas gitu. Karena semua game tuh aku rasa udah ada wadahnya Mas. Kalau dulu tuh kita masih harus cari jalannya sendiri kita harus bingung nih abis fase yang ini kita tuh harus kemana lagi nih nah kalau sekarang tuh udah jelas dari kompetisi yang paling dasarnya terus ntar naik mungkin ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional gitu ntar ada turnamen internasional kayak gitu tuh udah jelas banget lah sekarang tuh udah ada semuanya. Jadi kalian tinggal niat dari kalian ya terus mungkin ya kalian emang harus bener-bener berpartisipasi gitu dalam artian emang harus nyobain langsung tanding gitu. Karena beda rasanya bertanding sama temen sama komputer gitu ya tanding sama komputer sama temen beda rasanya sama turnamen main sama orang itu tuh bener-bener berbanding terbalik lah. Ada rasa deg-deganya, ada adrenalinnya ya. Iya, jadi harus di uji sama pengalaman aja sih Mas. Bagaimana Rizky itu berlatih metodenya sehari-hari? Apakah memang setiap hari tuh harus berlatih? Atau harus melawan orang-orang tertentu? Atau seperti apa? Kalau aku sih gak selalu harus latihan tapi kalau misalkan aku latihan aku harus punya latihan yang berkualitas dalam artian latihannya itu harus bikin aku mikir gitu Mas. Seperti apa itu? Harus misalkan kalau main nih sama orang random ya kan kebanyakan gimana ya bilang ya ya aku bisa menang dengan mudah lah. Nah tapi beda rasanya ketika aku latihan sama temen setim aku mungkin yang sama-sama bisa main kan jadi kita tuh saling evaluasi gameplay satu sama lain kan apa yang bisa kita tingkatin kayak gitu sih. Enggak harus tiap hari sih. Cuman emang kalau udah mepet event pasti tiap hari. Cuman kalau lagi senggang kayak gini nih abis event gini kayak dua hari sekali masih oke. Oke menurut Rizky yang sudah ya pengalaman pertandingannya mulai dari tingkat bawah sampai ASEAN Cup juara satu. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia pemerintah khususnya mungkin melalui PSSI untuk bisa meningkatkan prestasi esport lainnya atau meningkatkan kompetensi dari calon-calon atlet Indonesia sendiri? Mungkin lebih ke dikasih perhatian aja sih. Perhatian seperti apa itu? Misalkan Liga nih Liga nih kan kita ada Liga Indonesia yang e-footballnya nih versi e-footballnya tapi yang ikutan tuh belum full 18 tim gitu mas. Nah mungkin kalau misalkan dari PSSI ya aku barang dari PSSI gitu mungkin mereka bisa memaksa tim-tim yang belum ikutan untuk ikut join gitu biar timnya full 18 dan pasti juga Liganya bakalan lebih kompetitif lagi karena Maksudnya kita E-Fell ini jalan ibaratkan kan ini komunitas jalan sendiri gitu mas. Kita komunitas jalan sendiri aja kita udah banyak banget prestasi yang kita punya gitu apalagi kita diseriusin kerjasama sama PSSI Liganya beneran jadi eksklusif gitu. Tapi setelah memenangkan nasi angkap kemarin apresiasi dari pemerintah perhatian kepada timnas e-sport kemarin e-football khususnya apakah sudah ditersampaikan gitu? Jujur kalau kemarin sih lumayan, bukan lumayan sih emang kita cukup mendapat apresiasi yang layak lah mas. Terus aku bisa bilang gitu kita kemarin sempat diposting sama Pak Presiden, sama Pak Jokowi terus sama Kemenpora gitu terus dari PSSI sendiri aja kita kemarin begitu landing itu ketemu sama Pak Sekjen terus besoknya ketemu langsung sama Pak Ketumnya. Jadi kalau buat kemarin bener-bener apa ya bener-bener apresiasi yang sangat cukup sih. Nah sekarang kita podcast untuk mengulik e-sport atau e-football yang kemarin berhasil meraih juara 1 di ASEAN Cup dari sisi managernya. Sudah hadir di sini Mas Putra nih. Halo, halo. Gimana Mas Putra kabarnya? Alhamdulillah Mas. Nah boleh dikasih spill dikit dong Mas. Gimana sih kemarin ceritanya bahwa kita timnas Indonesia ini bisa meraih juara 1? Sebenarnya kalau ditanya persiapan ya berarti? Siapaan? Sebenarnya kita tuh udah, yang mungkin tadi udah disebutin sama Faidan bahwa sebelum ada training camp itu mereka baru saja menyelesaikan liga di EVE League One dan ya sebenarnya dari segi persiapan sih kalau di AFC ini kita cukup antusias ya, cukup well prepared juga. Sebenarnya kita udah punya target, kita tuh top 4. Tapi kalau dari aku pribadi sebagai manajer tuh aku udah tahu targetnya bakal juara. Kenapa? Karena kita ngeliat kapasitas pemain kita tuh udah sampai mana. Karena kita dari tahun 2019 sampai tahun 2023, kita tuh selalu konsisten masuk ke kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia? Iya. Apa aja itu? Kejuaraan dunianya tuh ada yang resmi, ada yang non-resmi gitu. Itu tuh kita selalu masuk di kejuaraan dunia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk di level Asia, kita juga udah pernah juara Asia juga sebenarnya. Oh gitu. Udah pernah nih tahun 2019 tuh kita juara Asia di dua kategori sekaligus. Kategori apa itu? Satu versus satu dan tiga versus tiga ketelan, Fahidan juga yang main. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku menargetkan kita juara. Cuman sebenarnya kan nggak boleh over confident. Jadi sebenarnya targetnya kita top 4. Dan persiapannya sebenarnya Alhamdulillah sih kita udah cukup matang dari training camp. Kita juga kemarin sempat ngedatengin pemain dari Barcelona untuk melakukan coaching klinik sama anak-anak yang lain. Oh sampai istilahnya ya kayak latihan beratlet ya yang harus diuji mental dan kemampuannya dengan atlet negara lain. Sebenarnya bukan diuji sama negara lain sih. Cuman apa namanya kita mengundang dia. Dia cuma satu orang doang kita undang untuk transfer knowledge tentang. Transfer knowledge tentang ya game e-football tuh kayak gimana sih main game. Koop itu kayak gimana walaupun ya Fahidan dan teman-teman lainnya Elga dan Pak Udi itu juga udah punya knowledge yang cukup bagus. Tapi kita cuma transfer knowledge aja sesama. Iya exhibition lah ya. Iya gitu kayak gitu sih. Kalau di Indonesia sendiri proses perekrutan atau proses pengembangan atlet e-sport khususnya e-football sendiri melalui E-Feld ini seperti apa? Jadi sebenarnya E-Feld itu kita udah berdiri di tahun 2020 mas. Sebelum ada E-Feld tuh aku dari 2015 emang udah terjun di industri e-sports spesifiknya di e-football gitu ya. Jadi kalau pengembangan kita tuh dari grassroots. Contoh dari Fahidan tadi ya. Fahidan itu sering ikut kompetisi aku di garasi rumahku. Dari dia menang. Di garasi rumah? Di garasi rumah. Aku pertama kali buat di garasi rumahku. Nah Fahidan itu menang kompetisi aku di kelompok umur U19 waktu itu. Di sabat semua tuh jual satu, dua, tiga, empat sama dia. Lah? Banyak. Banyak. Jadi memang kita itu udah punya program dari grassroots. Kalau di E-Feld sendiri saat ini kita itu udah punya liga provinsi sendiri. Dan itu fokusnya di luar Pulau Jawa. Contohnya kita punya liga di Kaltim, Kalteng, Sulsel, Aceh, dan Bapak Puak baru lima. Insya Allah di bulan depan itu kita nambah lima lagi. Jadi kan total ada 36 ya sekarang. 36 ya. Insya Allah tahun ini tuh kita mau ada 16 liga provinsi. Nanti dari liga provinsi dia naik ke kompetisi kejuaraan nasional. Jadi tanding antara pemenang provinsi. Nanti abis itu dia naik lagi ke kompetisi liga developmentnya dulu. Oke. Liga development. Nah liga development itu tuh ya liga yang bisa diikutin sama siapa aja. Itu untuk proses pengembangan lah. Minat dan bekatnya. Kalau dia juara di situ dia dapat kesempatan untuk main di liga 2. E-Feld itu kita juga ada tuh liga 2. Liga 2 yang kerjasama sama klub-klub liga 2. Jadi kita buat kompetisinya baru. Liga 2 sepak bola peneran? Di virtualnya. Oh virtualnya. Iya dong. Ini kita main di football virtual. Jadi tapi kita kerjasama sama klub-klub di liga 2. Oh gitu. Itu maksud saya. Berarti berkerjasama dengan klub. Bener. Jadi kita kerjasama sama klub-klub di liga 1. Kayak misalkan Borneo. PASC Semarang. Itu kita buatin liga virtualnya. Kalau PASC M Jogja. Kayak lagi ya ke Kalteng. Gitu-gitu sih mas. Jadi jenjangnya udah ada semuanya. Jadi bisa dibilang. Indonesia bersyukur lah. Kita punya wadah yang konsisten tiap tahunnya. Untuk bisa meningkatin kualitasnya mereka terus. Berarti event ini resmi ya. Maksudnya kompetisi resmi yang berada di bawah PSSI. Iya. Kita di bawah naungan PSSI dari tahun 2021. Dan itu e-football semua? E-football semua. E-football semua. Dari tahun 2019 sampai 2023. Kita ikut kejuaraan dunia. Dan gak cuma ikut mas. Kita selalu minimal top 4. 2019 kita peringkat top 4 di 1 versus 1. Peringkat 2 dunia di 2 versus 2. E-3 versus 3. 2020 kita juara 2 dunia. 2021. 1, 2, 3, 4 Indonesia semua. 2022 Indonesia juara dunia lagi. 2023 kemarin kita top 4. Jadi tujuannya sebenarnya aku pengen. Ya bisnis pastilah kita mau mencari revenue gitu ya. Tapi revenue itu aku taruh di prioritas nomor 2 atau putiga. Prioritas pertamanya adalah aku membangun fondasi semuanya. Agar tercipta atlet-atlet yang berprestasi gitu. Contohnya kayak kemarin AFC. Padahal kita udah pernah juara dunia. Tapi AFC ini sedikit booming. Bukan sedikit sangat booming kan. Tujuannya sebenarnya biar lebih diapresiasi lagi. Karena aku yakin ketika fondasi semua udah ada, prestasi semua udah ada. Dukungan dari pemerintah dan lain-lainnya semua ada. Aku yakin ini bisa jadi industri yang besar. Dan gak cuma nguntungin aku juga doang. Tapi nguntungin banyak lapisan masyarakat. Contoh ketika kemarin mereka menang. Rental-rental rame mas. Oke. Rental-rental makin rame. Ekonomi ikut naik. Ekonomi pemain rentalnya naik bener. Pemain profesional playernya. Pemain profesional playernya pasti value-nya naik. Dapat kesempatan lebih banyak lagi. Pasti naik dong. Lebih sejahtera. Mungkin lapisan pekerja lainnya. Caster, komentator. Iya. Pasti makin banyak event, makin banyak job. Dari segi akunya sendiri, Evel. Mungkin lebih dilirik sama pemerintah. Dapat dukungan dari pemerintah. Bisa buat program. Lebih hebat lagi mungkin. Biar bisa menciptakan gak cuma juara dunia. Tapi kita bisa terus-terusan juara dunia tiap tahun ya. Oke. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Terima kasih Mas Putra sudah mampir di podcast. Siap. Harapan-harapan dan juga hal-hal yang tentunya tadi disampaikan. Mudah-mudahan didengar oleh pihak-pihak yang seharusnya melakukan yang terbaik. Dan demikian podcast kita kali ini bersama salah satu. Pernah menjadi atlet berarti ya? Atlet esport. Aku dulu pernah jadi atlet juga. Salah satu atlet esport. Dan sekarang menjadi CEO dari Evel. Dan kemudian sudah berkembang. Bahkan bersama tim menjadi manajer. Meraih juara satu ASEAN Cup kemarin. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Thank you. selamat menikmati